Halo sahabat fotografi, halo sahabat kreatif, ketemu lagi di O Kreatif Channel Halo sahabat fotografi, halo sahabat kreatif, apa kabarnya? Semoga sahabat semua dalam kondisi sehat Walaupun memang saat ini kita belum bisa keluar dari masa pandemi COVID yang memang entah sampai kapan ini akan terus berlanjut Oke sahabat fotografi, sahabat kreatif, daripada ngomongin COVID terus, yang penting kita harus tetap berkreasi ya Kita memotret lagi yuk Dan di edisi kita kali ini, O Kreatif Channel akan mencoba membagikan tips mudah, singkat bagaimana cara memotret foto produk Dan produk apa yang akan kita potret hari ini, yang akan kita foto hari ini adalah sepatu Lebih spesifiknya kita akan memotret atau memoto sepatu wanita Atau mungkin banyak dikenal dengan sebutan high heel, seperti itu Oke high heel ini memang salah satu produk fashion yang banyak diminati kaum ibu-ibu ya, perempuan Indonesia Tentunya ini juga salah satu produk yang begitu ramai di marketplace dan di pasar online Jadi penjualannya kalau melihat dari traffic yang ada saat ini memang cukup tinggi Dan ini adalah satu peluang bisnis yang sangat menarik tentunya bagi produsen-produsen pembuat patu wanita atau high heels ini ya Dan tentunya peluang ini jangan disiasiakan ya, sahabat fotografi, sahabat kreatif, seperti itu Oke tentunya juga ada kebutuhan dari sisi penjual Bagaimana supaya produk kita bisa dilihat dan diminati banyak pembeli gitu ya Artinya kita juga harus memberikan visualisasi atau gambar yang menarik terhadap produk yang akan kita jual Jadi di edisi kita kali ini, kita akan coba memotret produk high heels ini dengan tips yang sangat mudah, singkat, dan menarik Tentunya seperti itu Oke jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Okreatif Channel Karena sebentar lagi kita akan memberikan tips mudah, singkat, dan menarik untuk memotret foto produk patu wanita high heels Oke sahabat fotografi, sahabat kreatif Apa saja sih perlengkapan atau alat-alat yang dibutuhkan untuk memotret foto produk itu Sebenarnya beberapa tips menarik juga sudah coba Okreatif Channel berikan Silahkan mungkin sahabat fotografi, sahabat kreatif juga bisa melihat videonya Melalui link yang kita sediakan di atas ini Jadi sebelumnya kita sudah coba berbagi tentang bagaimana cara memotret kaos ya Baik itu lengan pendek maupun lengan panjang Dan sekarang kita akan mencoba memotret produk lainnya Yaitu sepatu wanita yang lebih spesifiknya Kita akan mencoba memotret high heels Pelengkapannya yang akan kita pakai di edisi kita kali ini adalah sangat mudah Dan banyak ditemukan di hampir semua tempat Jadi sebagai background yang pastinya kita butuh background Untuk sangking semangatnya Jadi kadang-kadang ngomongnya suka belibat lah Mohon di malum sahabat fotografi, sahabat kreatif Jadi yang pertama adalah kita butuh background Untuk meletar balakangi objek foto produk kita tentunya Nah background yang akan kita pilih Kita pakai warna putih dengan bahan dasar yang relatif banyak ditemukan di semua tempat Kita akan memakai karton putih Jadi seperti ini Jadi karton putih ini saya yakin cukup mudah dan banyak ditemukan Secara harga juga relatif tidak terlalu mahal Dan ini bagus untuk kita bisa gunakan sebagai background foto kita Kenapa dipilih warna putih Karena tujuannya adalah untuk supaya produk kita terlihat menonjol begitu ya Stand out di balik background yang putih Seperti itu Tapi ini untuk background bisa disesuaikan Maksudnya untuk warna background bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari objek atau foto produknya itu sendiri Seperti itu Atau disesuaikan dengan warna dari produk yang akan kita foto itu sendiri Oke Jadi yang pertama background kita akan menggunakan kertas karton Yang kedua kita membutuhkan meja Meja kecil saja untuk menempatkan objek atau produk kita Ya jadi mejanya bisa meja apa saja Nah karena di meja itu nanti kita akan tempelkan si karton putih itu Ya dan si karton ini kita akan tempelkan ke dinding Juga menempel ke bagian meja Mungkin bisa menggunakan klip ya atau jepitan seperti itu Dan ke dindingnya mungkin bisa dipakai dengan solasi atau lakban atau lem lainnya lah Yang penting bisa nempel di dinding seperti itu Atau juga bisa menggunakan jepitan Nah sebenarnya settingannya juga sangat simple dan sederhana seperti itu Nah yang tidak kalah penting dan ini juga sebenarnya yang paling penting dalam setiap pemotrelan adalah sumber cahaya Sumber cahaya di sesi pemotretan kali ini Okrafit channel akan mencoba menggunakan lampu flash ya lampu flash Karena kita akan memotret dengan kamera DSLR Sebenarnya untuk pemotretan bisa menggunakan kamera DSLR, kamera mirrorless gitu Ataupun handphone sekalipun bisa Tapi mungkin bedanya adalah ketika kita akan memotret dengan menggunakan handphone atau smartphone Pastikan sumber lampu itu adalah menggunakan continuous lamp ya Karena lampu-lampu flash sejauh ini belum bisa terkoneksi ke smartphone ya Itu sepengetahuan saya Cuman saya tidak tahu apakah memang sekarang sudah ada teknologinya yang bisa menggabungkan smartphone ke lampu flash atau belum Tapi saya sih sejauh ini belum pernah dengar handphone bisa tersambung ke lampu flash ya Jadi palingan kita nanti harus menggunakan continuous lamp yaitu lampu yang terus menerus menyala ketika kita sedang melakukan pemotretan Itu saja sahabat fotografi perlengkapan dan alatnya yang akan kita gunakan Dan kita langsung setting saja seperti apa komposisi yang menarik juga penempatan foto kita supaya terlihat lebih menarik dan keren Oke tetap pantengin terus Oh kreatif channel Sahabat fotografi sahabat kreatif itu saja settingannya Jadi sangat mudah dan simple dengan peralatan yang tidak terlalu ribet gitu ya Settingannya juga sangat mudah Satu lampu di bagian kiri atau kanan Meja untuk menempatkan objek Background kita menggunakan kertas karton Dengan bagian belakang yang diberikan lekukan atau melengkung Dikasih warna putih supaya tujuannya adalah objek kita atau produk kita Terlihat menonjol stand out terhadap background seperti itu Dan inilah model kita hari ini Kita akan memotret sepasang sepatu wanita atau high heels Jadi modelnya sudah siap Bagaimana sudah siap? Oke kita langsung memotret Oke sahabat fotografi sahabat kreatif Waktunya pemotretan Jadi model kita sudah siap Lampu juga sudah siap Dekrom sudah siap Kamera juga sudah siap Dan untuk setting kamera Saya sekarang menggunakan settingan picture style nya standar Wide balance nya saya pakai kelpin 4700 Terus apalagi ya Shutter speed nya saya pakai 1x125 Bukaan saya pakai F13 ya Aperture nya F13 Terus ini sebenarnya saya pakai lensa 24-70 Cuman saya hanya akan pakai di focal length 50mm saja Jadi supaya tetap fix gitu ya Objek kita juga tidak di distorsi Kalau terlalu lebar saya khawatirnya nanti penampakannya menjadi aneh gitu ya Karena bagaimanapun juga Kita harus memberikan gambar dan warna yang senatural mungkin 99% sama persis dengan objek produk kita Gitu ya seperti itu Oke tadi 50mm Dan pastikan dulu antara kamera dengan flash nya sudah terpasang Ya itu tadi lampunya sudah menyala Jangan lupa tutup lensanya dibuka dan oke saatnya memotret Untuk komposisi yang pertama Kita akan tempatkan si model kita ini Model kita Jadi produknya kita ini Tegak lurus saja ke depan ya Tegak lurus saja ke depan Seperti ini Dan kita akan mengambil Komposisinya seperti ini Ya ini kita tempatkan di tengah si objeknya Dan Kita coba Nah hasilnya seperti itu Jadi itu komposisi awal yang sangat standar Kita mungkin akan memberikan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ya lima sampai enam Komposisi yang bisa dipakai Komposisi dasar lah ya Yang bisa dipakai untuk Membuat atau memvisualisasikan Produk kita Untuk kita jual Ya itu berarti sudah satu ya Saya masih ada utang lima lagi nih Utang lima lagi Oke yang kedua Kita akan Merubah seperti ini Jadi kita Satu hal lagi mungkin Sebelum kita melakukan komposisi Sahabat fotografi Sahabat kreatif Jadi Setiap kita memotret produk apapun Ya Yang Yang sifatnya ini untuk Kebutuhan foto produk ya Jadi saya bicara foto produk Bukan foto yang sifatnya Art gitu ya Atau memang suatu karya seni Nah ini kan Istilahnya untuk kebutuhan komersil Kalau menurut saya sih Kita harus memberikan Visualisasi gambar yang Yang jelas Kepada konsumen Calon pembeli kita Dengan cara bagaimana Kita memberikan Semua Sudut pandang Yang seolah-olah Mereka tuh sedang melihat Barang yang akan dibelinya Gitu Jadi sisi kanan Sisi kiri Belakang Atas Bawah Itu harus kita berikan Gambar itu Selengkap mungkin Kepada calon pembeli kita Nah di saat ini juga Kita akan coba memberikan Visualisasi gambar seperti itu Dengan Tetap menjaga Warnanya Sama Gitu ya Terus bentuknya juga Tidak terlalu berubah lah Dari bentuk aslinya Dengan tadi memberikan Vokal Leng 50mm Itu saya pikir Sudah cukup Bisa menjaga Apa namanya Primingnya Tidak ada distorsi Terhadap foto produk kita Jadi pastikan Bagian depan Bagian belakang Pinggir kiri kanan Dan depan atas Itu kita akan memberikan Visualisasi gambar Yang baik Kepada calon konsumen kita Oke kita lanjut lagi Komposisi yang kedua Kita akan memberikan Komposisi seperti ini Jadi dari tadi Dari yang Apa namanya Komposisi awal Seperti tadi Kita tinggal memberikan Apa namanya ini Jedak yang lebih luas Di bagian depan Kita akan geser Seperti ini Kita akan memberikan Gambaran yang Jelas terhadap Bentuk dari Kemiringan Sepatunya High heel nya Dan juga memberikan Informasi Ketinggian dari Apa namanya ini Heel nya itu sendiri Jadi kita tinggal Buka seperti ini Oke kita coba Tep lagi Ya hasilnya seperti itu Bagaimana Cukup menarik Oke kita lanjutkan Yang ketiga Yang ketiga Sebenarnya Kita hanya Menggeser salah satu Dari sepatu ini Ya jadi yang bagian kiri ini Tetap seperti ini Dan yang bagian kanannya Kita arahkan ke depan Oke Seperti ini ya Bisa dilihat Coba Tepuk lagi Oke Hasilnya seperti itu Bisa dilihat Gimana Lanjut lagi ya Oke Kita lanjut ke Yang keempat ya Jadi Sahabat fotografe Sahabat fotografe Kalau settingan sudah benar Ya kita tinggal Menggeser-geser Objek kita saja Ini sangat-sangat mudah sekali Kita mau berkreasi Seperti apapun Silahkan Cuman Pada edisi kita kali ini Tips dari Okrafe Channel Kita lebih fokus ke Produknya Jadi kita tidak akan Memberikan Aksesoris apapun Kita akan lebih Fokus ke Foto produknya Seperti itu ya Oke kita lanjut ke Komposisi yang keempat Kita kan tadi bilang Bahwa akan memberikan Informasi selengkap-lengkapnya Ke calon konsumen Tadi bagian kiri kanan depan Sudah Nah kita akan Memperlihatkan Bagian belakangnya Ya dari sepatu ini Jadi caranya Seperti ini Nah komposisinya Mungkin seperti ini Ya jadi yang satu Kita Perlihatkan bagian belakang Dari objek ini Dari produk ini Dan yang satu Tetap memperlihatkan Bagian sisi Pinggirnya Dari Sepatu ini Ya seperti itu Oke Nikahnya sudah siap Kita Foto lagi Oke Seperti itu hasilnya Bagaimana Cukup menarik Oke Dan Yang kelima Yang kelima Kita coba Ini mungkin Tidak terlalu Selit juga Kita akan Memberikan Gambaran Kepada Konsumen Di Gambar bagian Bagian depan Dan bagian sisi Bagian dalam Dari Hills kita Oke seperti ini ya Coba lagi Nah Seperti itu hasilnya Oke Kayaknya sebenarnya Untuk komposisi ini Bisa Banyak sekali Yang bisa Sahabat fotografi Sahabat kreatif Lakukan Itu tinggal Menggeser-geser Objeknya saja Karena Secara settingan Dan Perlengkapan Sudah Cukup baik Jadi silahkan Kerasikan saja Seperti apa Kebutuhannya Yang pasti Sebelum memotret Pastikan Background Dan lampu Kita tersetting Dengan baik Prinsipnya itu saja Oke mungkin Sebagai penutup Dari komposisi Yang akan kita Bagikan di Sesi pemotretan sekarang Kita dari Pinggir kiri Kanan Tadi sudah semua ya Belakang juga sudah semua Kita coba dari Satu lagi Dari atas Ya Dari atas Mungkin kita Akan coba Komposisinya Seperti ini Jadi kita Pertemukan Sudut Bagian depan Dari Sepatu ini ya Dan kita akan Memotretnya Dari atas Oke Nah Itu adalah Komposisi terakhir Di sesi pemotretan Produk Sepatu Wanita Sepatu Ibu-ibu Sepatu Teteh-teteh Sepatu Emak-emak Sepatu Perempuan Indonesia Ya Yang akan memberikan Penampilan Lebih cantik Kepada pemakaiannya Seperti itu Oke Sahabat fotografi Sahabat kreatif Itu tadi Sesi pemotretan Kita sudah selesai Kita punya 6 komposisi Di edisi kita kali ini Dan itu merupakan Komposisi-komposisi Dasar yang bisa Digunakan Sahabat fotografi Sahabat kreatif semua Ketika Akan memotret Produk Sepatu wanita Atau high heels Sahabat fotografi Sahabat kreatif Untuk lebih menarik Sebenarnya Pemotretan sepatu ini Juga bisa Menggunakan Tambahan Aksesoris Atau property lainnya Tetapi Dengan catatan Bahwa ketika Kita memotret Produk apapun Dan kita Menambahkan Aksesoris Atau tambahan Apapun Jangan sampai Produk kita Menjadi Apa ya istilahnya Tidak Tidak menjadi Utama Tidak menjadi Point of interest Yang di dalam Visualisasi Gambar kita Jadi jangan sampai Produknya Atau produk utamanya Kalah Gitu Sama Aksesoris Atau Property tambahannya Jadi tetap Utamakan Produk kita Yang utama Aksesoris Yang namanya Aksesoris Hanya untuk Menambah Pemanis saja Mempercantik saja Di dalam Bagaimana kita Mengkomposisikan Sebuah foto produk Juga Feeling background Sebisa mungkin Yang memberikan Warna yang Kontras terhadap Foto produk kita Juga seperti itu Dan satu hal lagi Mungkin Karena ini adalah Sepatu wanita Kita juga bisa Menggunakan model Untuk Menambah Cantik Dari produk ini Gitu ya Tapi tidak memberikan Penampakan secara utuh Modelnya itu sendiri Jadi Kita bisa memotret Sepatu ini Dengan bagian kaki model Seperti contoh Foto Berikut ini Jadi akan terlihat Lebih menarik Seperti itu Dan ya mungkin Di edisi berikutnya Kita akan coba juga Berbagi tips Bagaimana cara Memotret Foto produk Dengan menggunakan model Ya salah satunya Dengan high hill Jadi Makanya Pantengin terus Oh Kreatif Channel Karena kita akan selalu Berbagi Pengalaman Cerita Menarik Seputar dunia seni Fotografi Dan kreatifitas lainnya Terima kasih sekali lagi Sahabat fotografi Sahabat kreatif Yang sudah stay tune Jangan lupa Sahabat fotografi Kreatif semua yang belum subscribe Silahkan subscribe Bila mana Video ini juga bermanfaat Silahkan untuk di share Ke teman sahabat saudara Dan sahabat yang lainnya Juga kritik saran Komentar Silahkan disampaikan Di kolom yang sudah disediakan Sekali lagi terima kasih Sahabat fotografi Sahabat kreatif Yang selalu setia Stay tune di Oh Kreatif Channel Oke Tetap semangat berkarya Terima kasih Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax